Terima kasih Ibu Lina atas kesempatannya, selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di Lelko pada hari ini, saya akan langsung saja untuk mengefisienkan waktu mengundang yang pertama ada Pak Achan selaku engineering director dari PT Lelko, silahkan Pak Achan maju ke depan. Dan yang kedua kita undang bersama-sama, tidak lain tidak bukan, senior trainer dari Nusantara Data Center Academy ada Bapak Hari, Hari Adi, silahkan Pak Hari. Oke, nah ini bapak-bapak ini kesini sudah pada penasaran nih peserta-peserta kita dengan diskusi panel dan nanti di akhir bapak-bapak ibu-ibu boleh bertanya ya kepada dua narasumber ini, nanyainya yang sulit, mumpung bisa ketemu dengan orang-orang ini. Oke, nah tapi sebelum kita ngobrolin yang lebih dalam, tadi sih sudah diceritakan panjang lebar juga ya oleh Pak Ajin, kemudian Bu Jenny dan Pak Louis, tapi kita nanti mau ngobrol-ngobrol juga supaya peserta di sini lebih paham, lebih ngerti produk-produk kita, produk-produk Indonesia itu ternyata bagus-bagus juga loh, bisa catch up dengan produk global gitu ya Pak Achan ya. Oke, nah sebelumnya saya mau perkenalan dulu Pak Achan, Pak Achan tuh sudah berapa lama sih bekerja di dunia, di bidang data center gitu ya, dan so far sudah terlibat di proyek apa saja Pak Achan, silahkan. Ya, selamat siang teman-teman semuanya, rekan-rekan, saya perkenalan nama saya tadi mungkin sebenarnya nama saya Jican, cuman kalau mungkin di luaran ya orang gak kenal namanya si Jican, orang taunya saya Achan gitu loh, jadi ya Pak Achan aja gitu loh, kalau saya sendiri gabung di Lelko sebenarnya sudah hampir 30 tahun, jadi saya kerja di Lelko itu pada saat saya masih, dulu saya masih istilahnya, saya sekolahnya dari berangkat dari STM, STM elektronik, jadi pada saat STM saya sudah bekerja di Lelko gitu, sampai sekarang gitu loh, dan ini yang tahun ke-30 nya pada saat ini. Kalau untuk di dunia data center-nya, mungkin sudah sekitar hampir 5-6 tahun ya belakangan ya, pada saat booming-boomingnya data center lah gitu loh, ya kalau untuk proyek-proyek yang kita kerjakan, seperti yang tadi Pak Louis sudah kasih tahu ya, kayak Dubnium, Indocable gitu loh, terus yang Princeton Digital, terus juga ada BCA data center yang tadi di-info kan, yang baru-baru ini bersama digital gitu loh, dan kita juga coba lagi kecap-kecap, apa, proyek data center yang lain, ya semoga lebih banyak lagi yang bisa kita dapatkan. Amin, amin, oke, nah kalau Pak Hari nih, Pak Hari udah berapa lama sih kerja di bidang data center, boleh dibocorin Pak, dan proyek-proyeknya apa aja? Kalau di dunia data center, saya gak, ini ya, belum terlalu lama, Jadi saya tercemplung ke dunia data center itu dari tahun 98, jadi kurang lebih sekarang sudah 25 tahun, 25 years, almost 25 years, starting when I'm working for IBM, jadi pada saat saya bekerja untuk IBM, pada saat Indonesia lagi gonjang-ganjing, saya tugaskan assessment ke Amerika, tadinya hanya untuk satu proyek, kemudian akhirnya tercemplung ke pengelolaan data center, dari sana lah saya mulai belajar sebetulnya, bagaimana itu sebetulnya data center harus dikelola. kemudian balang ke Indonesia, saya gabung dengan Sigma Cipta Caraka, yang mungkin sekarang jadi Telkom Sigma, nah dulu dengan Pak Toto Sugiri, si pemilik dan foundernya DCI, kami memulai dari 0 tahun 2001, dengan hanya 200 meter persegi ruang server, kemudian pada tahun 2007 saya meninggalkan Sigma, itu ruang server mereka atau data center mereka sudah menjadi 3.500 meter persegi, ya dengan 163 klien collocation di dalamnya, kemudian dari situ saya pindah ke Australian Bank selama 12 tahun, menjadi user, dan setelah itu tahun 2017 saya pindah ke bisnet data center, jadi mungkin yang dulu mungkin pernah bekerja sama dengan bisnet data center, mungkin pernah ketemu dengan saya, kemudian 2018 saya diajak gabung sama Pak Nawi, bikin jaya karya integrasi, jadi kita bermain di data center consulting, spesifik hanya ke data center, tidak menggarap yang lain, juga di tengah perjalanan saya diajak Busari, bikin bergabung ke Nusantara Data Center Academy, kalau proyek lumayan, saat ini pun kita paralel ada beberapa proyek, di mana JKI itu terlibat sebagai konsultan perencana, ataupun sebagai konsultan di beberapa aktivitas pengembangan data center, termasuk di dalamnya test and commissioning, termasuk di yang huruf A, huruf G, ataupun huruf M, jadi the big three kita terlibat secara langsung, di dalam proses pengembangan data center mereka, kemudian juga ya bantu-bantu juga untuk, nah ke depan mungkin yang menjadi tantangan buat kita adalah selain pengembangan data center, ke depan itu akan berkembang, karena kita berkembang sekarang ke e-marketplace, yang cukup e-commerce yang cukup tinggi, yang cukup cepat gitu ya, nah ada kemungkinan ini spek juga buat Pak Achan sebetulnya, akan berkembangnya smart warehouse and smart logistik, sehingga ke depan mungkin akan tumbuh banyak gudang-gudang pintar, yang menjadi opportunity buat telco sebetulnya, nah saat ini saya juga sedang menghandle satu e-commerce lokal yang cukup besar, untuk mengembangkan smart warehouse-nya di salah satu lokasi pergudangan, di dekat Jakarta lah kita bilang, karena itu pas batas ya antara Jakarta dengan Bekasi gitu, nah tadi barusan makanya saya agak terlambat, karena saya pagi harus meeting di tempat mereka untuk, perencanaan pengembangan sistem mechanical aircraft dan plumbing-nya di si klien tersebut, dan termasuk di dalamnya adalah untuk ICT dan security-nya, jadi JKI juga yang dulunya hanya main di data center mechanical electric and plumbing, sekarang sudah mulai merasuk ke ICT sama security, sehingga tadi saya lihat produk-produk dari Lelko cukup menarik, dan sangat mungkin bahwa ini bisa saya pakai juga nih, di dalam proyek-proyek yang akan kita lakukan. Oke, jadi mengkonfirmasi kembali nih, jadi peserta kita butuh yang namanya semangat ya melihat ke depan nih Pak, berarti masih banyak ya Pak proyek-proyek data center di Indonesia ini, yang bisa disupport oleh teman-teman kita di sini. Data center di Indonesia sangat prospektif, dan sangat cantik, sangat menarik, lagi genit-genitnya kita sebetulnya Indonesia ini, jadi dari di Asia Pasifik sebetulnya data center selain di China, sama di Jepang dan Hong Kong gitu ya, ada tiga negara yang sangat menarik pengembangan data center, yaitu sebetulnya Singapura, Indonesia dan Malaysia, leadernya di Asia Pasifik dari sisi pengembangan, berikutnya mungkin nanti adalah masuk Vietnam, Thailand dan Vietnam. yang menarik memang Indonesia karena sebetulnya kita juga dapat limpahan, karena ada satu kondisi terjadi di negara tetangga kita yang selama ini leading di dunia data center, yaitu Singapura. Singapura dari tahun kemarin melakukan moratorium untuk pembangunan data center, dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain data center, di mana mereka mengembangkan yang tadinya rencananya di Singapura, pindah ke Indonesia sama Malaysia. Moratoriumnya ternyata juga, walaupun sekarang sudah tidak moratorium, tapi ternyata Singapura membatasi kapasitas megawatt-nya, sehingga kalau ada pengembangan data center ingin mengembangkan lebih dari 60 megawatt, itu mereka harus mencari negara di luar Singapura, makanya banyak yang kenapa yang lari ke Indonesia dalam hal ini ke Batam, serta Jakarta area. Kemudian ke Malaysia-nya yang dicari adalah Johor Baru, sehingga bisa kita lihat di dua lokasi itu, yaitu Johor Baru dan Jabodetabek, itu adalah yang saat ini berkembang di luar Batam juga. Dan yang menarik adalah Indonesia dari sisi komersial dan data center, itu yang paling tinggi, termasuk di dunia. Amerika perkembangan si AGR-nya hanya 8,2, Indonesia itu di atas 18 persen, 20 persen. Jadi dari sisi investasi memang Indonesia termasuk leading-nya di dunia, saingannya itu hanya India. Hanya India. Jadi India juga sekarang menarik. Jadi di luar, di Asia Tengah mungkin ya, Asia Selatan itu adalah India, saingan kita. Oke deh, jadi memang masih besar nih pangsa pasarnya, masih besar peluang kita semua untuk bisa men-support industri ini ya Pak Hari ya. Tadi kita sudah ngomongin yang general-general, sekarang kita mau ngomongin yang lebih ke technical, walaupun ini kita overview aja nih Pak Hari dan Pak Achan, karena nanti pasti teman-teman saat nanti tour akan diterangkan lebih detil lagi. Oke, nah kita ngobrolin mengenai standar perangkat elektrikal. Ini kalau kita ngomongin data center-nya kan mission critical facility. Pasti harus adhere atau mengikuti, comply dengan standar-standar yang internasional maupun regulasi nasional. Seperti apa sih Pak standar-standar yang berlaku? Silahkan Pak Achan dulu mungkin ya. Saya bisa kasih contoh sepertinya kayak lighting gitu ya. Tentu pasti ada standarnya untuk di data center. Kebetulan kalau di lighting yang setahu saya, untuk standarnya kita menggunakan TIA 942A gitu ya. Jadi di situ dijelaskan secara spesifik, kalau lighting level itu ya, iluminasinya itu harus cukup untuk surveillance system. Terus juga untuk iluminasinya juga bisa mendukung untuk CCTV pada saat kondisi di mana di dalam data hall misalnya gak ada orang gitu ya. Kita bisa setting lux levelnya di berapa lux, supaya masih ke capture sama CCTV. Dan yang ketiga itu ya, di DAMTIA itu disebutkan juga, pada saat misalnya terjadi maintenance di data hall, atau pada saat misalnya konstruksi, trangnya sendiri itu bisa mencapai 500 lux gitu loh. Untuk ini sebenarnya berbanding terbalik dengan ke efisiensi yang diinginkan di data center. Supaya kita bisa mengakomodir yang tadi TIA bisa 500 lux, terus efisiensi juga bisa tercapai, makanya kita mesti berimprovisasi di dalam teknologinya. Seperti tadi pemanfaatan solusi kita menggunakan LELCO Lighting Control itu, di mana kita bisa adjust. Jadi saran kita sebenarnya untuk para desainer, pada saat mendesain lighting itu sendiri, lighting feature sendiri sebenarnya udah masih harus, intensitas harus cukup, ya minimal 500 lux gitu loh. Supaya nanti pada saat kita mau dim down, itu kan bisa gitu loh. Gak mungkin kan kalau misalnya kita 300 lux, tapi mau nanti mencapai 500 lux gitu loh. Dan ya kita tetap sarankan supaya kalau bisa, ya Pak Konsultan minta lah supaya kalau misalnya data hall itu pakai lighting yang addressable, programmable gitu, bisa pakai lighting control gitu loh. Itu sih harapan kita Bu. Supaya bisa mengikuti ya standar TIA tadi. Oke. Pak Hari Mangga, silahkan ditambahkan Pak. Ya kalau dari sisi standar sudah banyak, tadi mungkin juga tadi waktu LELCO memperkenalkan produknya, kita lihat bahwa mereka sudah comply dengan ISO, IEC standard. Ya itu pasti kalau yang namanya industrial standard itu pasti ke ISO sama IEC, kalau untuk electrical. Kemudian mungkin tadi kalau ke data centernya, yang menjadi apa, kiblatnya adalah uptime sama TIA. Tambah di Indonesia kan kita juga ada standar industri S&E. S&E kalau kita lihat kan juga sebetulnya comply ke IEC juga sebetulnya. Dia comply mengikuti IEC. Kemudian di luar mungkin yang mesti diperhatikan, terutama sekarang ini bagi para pemain, baik itu konsultan, baik itu pro kontraktor, atau supplier data center. Sekarang ini yang masuk ke Indonesia, untuk pengembangan data center ini, hampir dari semua region. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, kalau dulu yang masuk itu hanya perusahaan data center dari Amerika, walaupun yang inisiatnya tim dari Singapura gitu ya. Sekarang sudah mulai masuk dari Eropa. Seperti yang kemarin kita tangani, yang di daerah Cakung, itu dari UK. UK itu selalu minta standarnya adalah comply ke Big C, ke BSI, British Standard Institute. Ke BSI jadi mesti dilihat. Kemudian jangan lupa, ada satu proyek punya negara, Pusat Data Nasional, Pusat Data Nasional, PDN, National Data Center. Itu karena proyeknya adalah G2G, Government to Government, dan yang menjadi pemberi bantuannya adalah pemerintah Perancis, dia minta standarnya Senelec, European Community sebetulnya, European Commission. jadi harus ke EU, European, ke EU Standard. Jadi, kita sebagai, Pak Achan sebagai producer, artinya juga harus mulai memperhatikan standar-standard. Tapi sebetulnya, baik Big C ataupun Senelec, sebetulnya, dia juga refer ke ISO. mungkin hanya perbedaannya, misalnya yang paling sederhana, kalau di kabel, ataupun di basdak, pewarnaannya saja, yang satu, hitam coklat, itu kan yang AISI, hitam coklat, gitu ya. Yang Big C itu beda, R-nya jadi coklat, S-nya hitam. Hanya di situsnya, yang lainnya sama, sebetulnya. Jadi, kadang-kadang, tapi kita juga pernah terjebak, ini mau pakai yang IC Standard, atau mau pakai yang Big C. jadi kita harus clear si klien, eh lo mau ikuti yang mana nih, karena Anda adalah perusahaan dari UK, terutama kita harus hati-hati, karena yang UK memang agak beda sendiri, satu. Kemudian ya di Indonesia, jangan lupa kita untuk data center, ada S&E 8799, yang harus kita ikuti juga. Itu dari sisi standar ya. Nanti kalau dari Cable Tray, sebetulnya banyak ya, ada NEMA, ada, walaupun itu bukan produk, yang terkait dengan, ini, tapi mesti diperhatikan, bahwa tray, kan ada di data center, ada potensi kebakaran, dia harus comply juga dengan NFPA. Jadi untuk Cable, dan baik tray, ataupun LADER, atau apa juga, harus ada standar NFPA, yang harus diikuti, selain AIC 61537, sama, ya sama tadi, si siapa, si SNI nya. SNI paling gampang tuh, ikuti standarnya PUIL aja ya. PUIL, di Indonesia disatuin semuanya, di negara orang dipisah-pisah, di Indonesia jadi satu. Oke, nah tadi kita udah, ada nyebut-nyebut, mengenai, tray ladder gitu ya Pak Hari ya, kalau tray ladder ini, apa aja sih Pak, kaedah dan persyaratan, yang harus dipertimbangkan, sama teman-teman nih, nanti ketika merancang, dan menginstall tray ladder, di data center Pak. kabel tray, karena itu kan sebetulnya, ada beda-beda fungsi juga ya, biasanya kabel tray itu, ada yang, didesain untuk, kabel tray, ada kabel basket, ada yang modelnya single spine, ada yang box ranking, ada yang ladder rack, ada yang fiber raceway gitu ya, nah sekarang juga mulai, karena backbone di data center, rata-rata menggunakan fiber optic, jadi mungkin nanti ke depan, permintaan untuk fiber raceway, juga akan sangat tinggi gitu, nah sebetulnya, kembali sih, pertama adalah materialnya, material yang pasti, kalau dia metal, biasanya mereka minta yang, zinc whisker free, itu yang mesti diperhatikan, harus selalu zinc whisker free, kemudian, dia juga, ukuran dan kekuatan, biasanya nanti akan dihitung, dan setiap, pembuat kabel tray, biasanya juga sudah punya, kelasnya ya, jadi kalau dia untuk, menahan beban, sekian kilogram per meter persegi, dia akan ukuran berapa, dan dengan ketebalan berapa, itu yang mesti diperhatikan sih, karena, sebetulnya ya, fungsi kabel tray, kabel basket, sama leather, itu sebenarnya fungsinya beda, jadi mesti dibedakan juga, karena ada yang hanya untuk, elektrikal, dengan beban tertentu, ada yang untuk data kabel, ya itu juga, jadi kadang-kadang, orang Indonesia, ah semua bisa pakai basket, katanya, padahal sebetulnya, tidak seperti itu, betul, kemudian juga, ada keinginan sekarang, terutama untuk di, kalau terutama untuk di jaringan, ada segregasi, antara data, untuk public, data untuk internal, untuk security, untuk OT network, biasanya masing-masing, ya tadi, saya lihat, Lelko sekarang sudah berani, memberikan warna, untuk produknya, artinya, sudah mulai, mengikuti, ke permintaan pasar, itu suatu, apa juga, satu terobosan yang, cukup, maju di, karena dulu saya melihat, warna-warni itu, hanya di, data center punyanya Google, aja, gitu ya, sekarang, wah di Indonesia, sudah mulai banyak yang minta juga, waktu di bisnet juga, kita sebetulnya minta, akhirnya hanya, yang berhasil kita bikin, hanya untuk, panelnya saja, kita bikin warna-warni, untuk streamnya, stream A, stream B, stream C, gitu ya, karena kita pakai, apa, ABC untuk saling backup, antar, power source-nya, mungkin, Pak, ini nih, Pak Achan nih, yang bisa lebih, buat dari teknisnya, sebagai pembuat, ya Pak, paling saya bisa, hanya bisa menambahkan, untuk memenuhi, kaedah-kaedah yang tadi, Pak Hari, informasikan tadi, di pabrik kita itu, ya kita berusaha, untuk bisa, membuat, kabel tray yang bisa, mengakomodir, seperti kayak, makanya di line, apa, line produksi kita, kita ada produksi kabel tray, yang menggunakan plat, 1,8 mili, dan 2 mili, gitu loh, bahkan, kalau misalnya, ada yang misalnya, untuk, aplikasi yang, emang kabelnya, endeng sekali, kita bisa sampai, sampai 1,2 mili, gitu loh, dan untuk, kalau dia punya finishing pun, selain yang tadi, powder coating, kita juga bisa, kayak elektro galvanize, atau elektro plating, gitu loh, ya, mungkin itu sih Pak, oke deh, jadi tadi mengenai, lighting udah, tray leather udah, sekarang kita mau, beranjak ke bus duck nih, kalau bus duck, apa sih Pak, faktor kuncinya, yang harus dipertimbangkan, saat memilih, berbagai model, dan tipe bus duck, di data center, yang pasti, untuk memastikan nih, distribusi daya, yang andal, dan juga efisien, pengganti kabel gitu loh, ya, listrik itu, yang dihantarkan itu ya, dia mencari, bahan yang emang, konduktivitasnya tinggi gitu loh, ya untuk, data center, biasanya di bagian data hall nya itu, cenderung, prinsip-prinsip, maunya itu ya, pakai yang, copper, untuk yang di data hall nya, mungkin yang di luarnya, bisa pakai aluminium gitu loh, terus kalau misalnya, waktu kita memilih, apa ya, bus duck, pastikan, copper yang dipakai itu ya, purity nya paling kan, mempunyai, tingkat kemurniannya, 99,95 persen ke atas lah gitu loh, kedua, insulasinya, itu sangat penting, carilah insulasi yang, mempunyai ketahanan panas yang tinggi, karena, sebenarnya pada saat kita pengetesan itu ya, di lab, dia tuh pakai, ukurannya seperti ini, di ambience tempat, misalnya berapa derajat, ditambahin 105, jadi pada saat kita tes itu, misalnya, umumnya dia ambil di, if I'm not wrong, 45 degree, plus, 105 right, nah, itu itu, sekitar 150 derajat bu, bisa bayangkan, kalau misalnya, basak yang kita pakai, itu insula milar, yang cuma bisa, sampai 130 derajat, di tes itu, meleleh gitu loh, kalau misalnya, yang kelas F, itu pas-pasan, kelas F itu, kalau gak salah, 150, 150 ya, kelas F, jadi ngepas gitu loh, makanya usahakan, cari yang lebih tinggi, kalau bisa yang kelas H, jadi paling nggak, masih ada spare 30%, dia udah mau, benar-benar di maksimumnya pun ya, ya kita masih, tenang lah gitu loh, masih ada, 30 derajat selisihnya gitu, aman, ya tidur-tidur lebih nyenyak lah ya, walaupun dalam kondisi ekstrim gitu loh, dan yang terakhir, ya saran saya, cari basak yang, warantinya panjang, yang lama, bisa 5 tahun, 10 tahun, kenapa, kalau bisa garansi panjang, otomatis, yakinkan kualitas produknya gitu loh, dan saya, saya berharap sih ya, ketiga faktor ini, menjadi pertimbangan, pada, apa, pengembang data center gitu bu, ternyata, basak ini ngaruh banget, ke safety ya Pak ya, oh iya jelas, nah Pak Hari, mohon gue Pak, silahkan ditambahkan, kalau, kita membandingkan, tubuh kita, dengan data center, ya, kita ambil analoginya, tubuh kita dengan data center, jadi tubuh kita itu, ada sebuah data center, basak ini, kalau kita analogikan adalah, jaringan, pembuluh darah kita, vena dan, arterinya, ya, sementara, jantungnya, adalah transformer, sama switchboard, jadi, bisa Anda bayangkan, ya, kalau dua, komponen ini, gak bekerja dengan baik, apa yang terjadi, ya, kalau vena, sama arterinya, setidaknya kita kena stroke, stroke, kan, kalau kena stroke, apa lumpuh, data center-nya mati, sehingga, pada saat, kita, melakukan, design data center, kita harus memilih, untuk si, apa, vena dan arterinya nih, mau pakai kabel, atau basdak, sebetulnya ada dua pilihan kan, kabel, or, basdak, or basbay, kita di Indonesia, kalau basbay, disangkanya nanti, Transjakarta, gitu ya, kita bilangnya basdak, nah, basdak ini, karena tadi, dalam tubuh kita, adalah sebuah, vena dan arteri, yang membawa, distribusi listrik, di dalam data center, jadi harus benar-benar, sangat kuat, sehingga tadi, saya pun surprise, ternyata sekarang, kalau dulu saya taunya, basdak itu, insulationnya itu, hanya dua saja, pakai milar, atau pakai, epoxy, ternyata sekarang, epoxynya juga, sudah dipecah dua, gitu ya, ada yang G, dan ada yang H, gitu, ya bisa, dan, itu makanya tadi, harus dijaga, kenapa, karena dia adalah yang, akan menjaga distribusi, sehingga kita juga, harus punya produk, basdak yang sangat, bagus, ya, sangat bagus, sehingga, dan sekarang, klien itu, malah untuk basdak, bukan minta lima tahun, rata-rata, mintanya jaminan, 15, 20 tahun kan, mungkin kalau dibuka, di tender-tender, buswaynya, mintanya 15 tahun, sampai 25 tahun, ya kan, requirementnya, ya, you can imagine, kitanya udah, saya gak tahu pak, kita 15 tahun ke depan, 20 tahun masih ada, atau enggak, tapi, kalian kita, Indokepal, akan nuntut kita pak, gitu, nah, yang mungkin, terkait safety juga, sebetulnya, mungkin ada yang, mesti diperhatikan, para pembuat produk, bahwa di data center ini, ada satu, yang mas, untuk infrastruktur, terutama kabel, dan basdak, produknya, harus, low smoke, zero halogen, itu, dari sisi safety, selalu, mintanya LSOH, LSOH, termasuk, untuk sampai ke sisi paling kecil, kabel kontrol, yang ukuran, cuma berapa mili pun, harus LSOH, begitu, untuk di outdoor, harus armor, katanya, gitu, itu bu, oke deh, udah banyak banget, nih kita ngomongin, masalah teknis, saya teringat nih pak, waktu itu kita lagi, diskusi nih saya, dengan Ibu Herlin Herlianika, waktu podcast Nusantara, Ibu Herlin Herlianika, ini adalah presiden, Ashrei chapter Indonesia, Ibu Herlin bilang gini, kalaupun produk-produk, data center itu, semuanya bagus, kelas yang paling tinggi, gitu ya, nilainya 100, tapi installernya, desainernya, engineernya, gak skillful, gak tersertifikasi, ini, quality produknya, jadi gak ada, betul, nah, ini terus gimana dong, sebenarnya, kalau di Indonesia, kita produk bagus, ternyata udah banyak, tapi kalau tenaga data center, yang ahli dan tersertifikasi, gimana nih statusnya sekarang ini, Pak Hari Monggo Pak, dijawab, sejujur-jujurnya, kalau sumber daya manusia, waduh, memang agak spesifik, keproduk, kan saya sih mudah-mudahan, Lelko, pada saat menjual barang, juga menyertakan, proses trainingnya, jadi bukan hanya jualan saja, kalau bisa, karena ini produk, udah semakin pinter, saya lihat, itu harusnya ada transfer knowledge, yang dilakukan oleh si produsen, terhadap kliennya, setidaknya mengoperasikan, ya, nanti berikutnya, yang mungkin diajarkan Lelko, kepada supplier, adalah cara menginstalasinya, nah, in general, sebetulnya, mengapa, saya, bergabung ke Nusantara Data Center Academy, salah satunya adalah, karena saya melihat di market, kebutuhan untuk tenaga data center ini, sangat tinggi, tapi ternyata, yang sudah, tersertifikasi, atau punya knowledge di area tersebut, sangat terbatas, sehingga yang terjadi adalah, bajak-membajak, makanya dari situ, kita gosok-gosok, Pak Nawi, sama Pak Erick, bikin dong lembaga pendidikan, jadilah Nusantara Data Center Academy, yang saat ini, masih ke sisi profesional, sebetulnya, certification, professional certification, tapi sebetulnya, keinginan kita adalah, kita masuk ke dunia yang lebih, spesifik, kita ingin, mengembangkan tenaga-tenaga sumber daya, yang spesifik ke data center, di tingkat pendidikan formal, jadi kita ingin, coba nanti masuk ke fokasi, sebetulnya, mudah-mudahan nanti, Lelko bisa membantu kita, ya memfasilitasi, terutama untuk, laboratoriumnya, kita akan mengembangkan, satu lembaga pendidikan, yang bermain di data center, tingkatnya di fokasi, saya lagi berpikir, D1 atau D2, kemarin kita sudah ketemu, kominfo, mereka juga, setuju, diknas, masih kita fikirkan, kurikulumnya, yang mudah-mudahan, dalam tahun ini selesai, sehingga bisa jalan, di tahun depan, nah berikutnya, mungkin ya, untuk, waktu yang pendeknya, ya Lelko nih, yang harus ikut bantu, terutama pada saat, pembuatan produknya, supaya diserahkan ke klien, itu juga harus didukung, dengan pelatihan, mungkin Pak Achan bisa membantu, yang itu, silahkan di respon Pak Achan, betul, betul Ibu, betul Pak Ari ya, kita di Lelko Group ini, kita sangat concern, terhadap masalah itu, jadi dari sisi produk, kita concern dengan kualitasnya, terus dari sisi, kita punya SDM, kredibilitas sama nulis, daripada kita punya SDM, sebagai contoh, untuk kita punya, Basda, kita tidak hanya menjual, kita juga punya tim, untuk men-support pemasangan, untuk men-support, mungkin sistem integrator, atau kontraktor, pada asap pemasangan, dan tim-tim kita, yang memang terlibat, dalam Basda itu, sudah certified, memang benar-benar di train, oleh dari prinsip kita, ada sertifikat, sertifikatnya Bu, untuk masing-masing personil, itu bisa kita tunjukkan juga, supaya, untuk memberi, confidence levelnya, lebih tinggi, pada kontraktor, atau user sendiri, jadi, barang kita jual itu, juga akan terinstall, dengan baik, dan pada saat kita bikin produk pun, mungkin pada saat nanti, Bapak Ibu, Factory Tour ya, Bapak akan bisa melihat, kita akan banyak sekali, testing-testing equipment, kenapa kita invest, uang segitu banyak, di sana, karena kita pengen menghasilkan, produk yang menurut, yang berkualitas, yang bisa bertahan lama, sesuai standar, standar yang ada gitu loh, jadi, boleh, bisa, kita analogik seperti ini, sebelum saya kirimkan produk saya, yang sudah saya bikin ini, untuk di sertifikasi, saya sudah pasti yakinkan, produk ini sudah lolos test, di internal saya dulu gitu loh, jadi, saya pengen produk ini, benar-benar, berkualitas, dan lolos test gitu loh, jangan sampai kita jual produk, nanti malah, kita sendiri tidak tenang hidupnya gitu loh, kita tidak mau itu, demikian Pak. Oke, thank you banget Pak Aca, aku mau nanya nih, sama Pak Hari tadi, sempat menyinggung, masalah pendidikan formal, dengan sertifikasi profesional, apa sih Pak, bedanya tuh Pak, dan kenapa nih, teman-teman profesional kita, perlu consider, untuk ikut sertifikasi profesional juga gitu. Kalau, sertifikasi profesional, lebih ke arah, ini ya, apa, pengakuan, bahwa orang tersebut, adalah memang, di dunia tersebut, di area tersebut, sehingga memang, kalau di luar, memang, ada dua jalur sebetulnya, untuk bekerja, ya kalau di Jerman, misalnya kan ada yang, dari Universität, ataupun dari, vocational, atau dari politeknik, vocational ini lebih ke, apa, keahlian yang memang, kompeten di area tertentu, yang sangat spesifik, sebenarnya, sementara untuk Universitas, lebih diarahkan ke arah managerial, sebetulnya. Nah, profesionalisme itu, sehingga ada dua jalur nantinya, kalaupun dia, ingin ke area profesional, biasanya, dia ada jalur sertifikasi-sertifikasi, yang, harus mereka ikuti, sehingga, biasanya, sekarang, kalau di Eropa, ataupun di Amerika, pendidikan formal, menjadi, bukan menjadi patokan utama, tapi, pendidikan, dengan model, apa ya, development, people development, yang, diperhatikan, jadi, mungkin, kenapa di training-training, sekarang itu, bila diperhatikan, ya, di sertifikasi profesional, itu ada, CPD point, CPD point itu, adalah, continuous people development, jadi, orang ini, sudah diberi keahlian, apa, dan sudah berapa, banyak, poin yang dia kumpulkan, dan, hampir semua, yang, ke tingkat, ke tingkat keahlian profesional, itu yang dilihat, CPD number-nya, jadi, kalau kita perhatikan, kalau Anda yang bergerak di bidang network, gitu ya, ikut kelasnya, Cisco, gitu ya, Cisco itu juga sekarang, sudah comply, dulu CCNA itu, cuma dihitung, CCNA, atau punya CCNA itu, tapi dia dihitung juga, berapa CPD sekarangnya, mau masuk ke CCDA-nya, masuk ke CDP-nya, gitu ya, ataupun nanti di, data center juga, mereka masing-masing, itu mau yang dari API, ataupun dari DCD, ataupun dari, apa, uptime dari UI, itu juga melihat, CPD number, dan, di Eropa, perusahaan-perusahaan itu, nanti ngecek juga, CPD number-nya, berapa sih jumlah CPD, karena itu adalah, melihat, tingkat, keahlian, dari sisi profesionalismenya, gitu. Oke, nah, ini sebelum kita menutup, saya mau diberikan kesimpulan dong Pak, atas diskusi kita, pendek aja, karena ini kayaknya udah Pak, ada gak sabar, pengen ikut factory tour, silahkan Pak Echan. Dari diskusi kita ini Bu, ya kan kita semua concern, masalah, kita semua tahu, kalau data center itu ya adalah, suatu fasilitas yang harus, running, dengan efisien, dengan reliable tinggi, 24 jam non-stop, gitu loh, jadi ya, harapannya, produk-produk ini pakai di data center itu, adalah produk-produk, yang sudah bersertifikat, mempunyai kehandalan produk yang tinggi, gitu, itu yang dipilih untuk dipakai di sana, supaya ya, kualitas di data center yang sendiri, juga bagus gitu loh. Oke, terima kasih Pak Echan, Pak Hari, silahkan Pak. Ya, kalau dari saya, mungkin tadi, sama dengan Pak Echan, data center ini, identik dengan, resilient, sama sustainable. Jadi, resilient artinya, harus punya high availability, dan punya, apa, reliability yang tinggi. Kemudian juga, harus sustain, termasuk, terhadap lingkungan. Jadi, sekarang, bila diperhatikan, salah satu requirement, pembangunan data center, selain dia harus, resilience, juga harus sustain. Dalam hal ini, selain tadi mengikuti standar teknis, apakah itu dari IEC, dari ISO, dari TIA, dari UI, dari ASRE, dari, tadi, Big C, SNI, gitu ya. Ada satu lagi sekarang, yang mesti diperhatikan, yaitu, harus comply ke, green grid katanya, harus, orientasi ke, hijau. Ya, jadi, tadi, yang dikatakan Pak Echan, harus efisien, itu juga mulai, mesti diperhatikan, untuk produk-produk, yang kita akan pilih, gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Hari, sebelum saya betul-betul tutup, nih, kami mau menyampaikan, jadi di Nusantara Akademi, untuk mengatasi kebutuhan, upskilling, dan reskilling, sumber daya manusia, di bidang data center, kami di Nusantara Data Center Akademi, terus menghadirkan, training dan sertifikasi, yang relevan, dengan kebutuhan, pasar Indonesia. Mendampingi program, sertifikasi data center, practitioner, yang sudah berjalan, secara rutin, nah di tahun depan, di tahun 2024, akan dimulai juga, sertifikasi data center specialist, yang terdiri dari, power professional course, dan juga, cooling professional course, kemudian, akan dibuka juga, sertifikasi data center technician, yang mencakup, empat skill dasar, yaitu, critical cooling, critical power, critical infrastructure, dan critical safety, jadi tadi ya, menambahkan dari Pak Hari, jika, bapak-bapak nih, berkesempatan, untuk mengambil training, nanti boleh, cek, detail training kami, di nusantaraakademi.com, boleh, ada yang mau bertanya, silahkan, kalau ada yang mau bertanya, kami buka, kalau tidak ada, nanti boleh ditanya sambil, Pak Imam ya, silahkan Pak Imam, Oke, selamat siang semuanya, saya Imam, dari Asbil Berke Indonesia, saya ada dua pertanyaan, yang pertama adalah, tadi mengenai, smart control lighting, itu sangat menarik ya, saya ingin tahu, protokol apa, yang bisa digunakan, agar bisa integrasi dengan, automation yang lain, yang pertama, protokol Pak, protokol, protokol, apa yang agar bisa integrasi dengan, sistem yang lain, yang pertama, yang kedua, lead time dari beberapa material, seperti tray dan lain-lain, itu saja, ya, terima kasih, terima kasih Pak, untuk pertanyaannya, saya jawab yang pertanyaan kedua, mungkin lebih gampang itu, untuk lead time, easy Pak, nanti Bapak bisa lihat, fasilitas kita Pak, jadi kita bisa bilang ya, maksimal dua minggu, kita bisa deliver Pak, kalau untuk tray leder itu Pak, karena kita sudah pakai, istilahnya, roll foam ya, plat yang benar-benar rata, kita tarik, kita tinggal potong, tinggal proses, kalau untuk ini Pak, untuk kita punya lighting control Pak, saat ini kan kita punya, sistem kan wireless, istilahnya bluetooth mesh gitu Pak ya, kita ke depannya, memang ada rencana, untuk bikin modul, supaya bisa intervensi, integrasikan dengan, BMS, itu yang sedang kita kelola Pak, pasti kita bisa mengarah ke sana Pak, itu kan hanya masalah bahasa doang Pak, mesti tidak ada masalah itu Pak, komunikasinya sudah IP sih ya, yang basicnya ya anak, ada IP sendiri, oke, gimana Pak Imam, sudah puas dengan jawabannya, oke, terima kasih, ada lagi, satu lagi, yang mau bertanya, silahkan Bapak, siapa namanya, dan dari mana, Lin, terima kasih, saya Dave Indri, dari Cipta Mitra Utama, saya mungkin ke Pak Hari Pak ya, yang sudah, yang katanya masih sebentar ya, di data center, beberapa bulan lalu, saya itu terlibat kajian Pak, apa namanya, membantu customer, mencarikan co-location, tapi saya lihat, gini Pak, sekarang kan lagi booming nih, pembangunan data center, kita sih sebagai, orang tester, happy-happy aja Pak, cuma data center dibangun, masih banyak kosong, saya lihat, jadi ada beberapa lantai, keisi cuma separuh, nah ini gimana nih Pak Nampak Hari, apakah seksedar booming, atau memang kebutuhan itu, masih tinggi Pak, itu aja Pak, terima kasih, jadi setiap pengembangan data center, itu biasanya memang, mengembangkan data centernya, tidak langsung sekaligus Pak, mereka biasanya membuatnya, dalam bentuk fase-fase, nah, mengapa seperti itu, karena biasanya, si klien yang akan, menggunakan data center pun, dia tidak langsung sekaligus, mengisi, dengan full capacity, dia akan mengacu, kepada kebutuhan, yang harus mereka, selesaikan pada saat, misalnya di day one nya, sehingga biasanya, dalam pembangunan data center, dia misalnya, dia membangun, untuk, misalnya ya, salah satu data center, yang ada di tengah kota, yang kita istilahkan, sebagai age data center, yang di proyek, yang sedang, kayak tak kelola, dia membangun, di dalam 12 lantai, walaupun penomorannya, sampai 15 ya, karena ada, beberapa nomor, di skip sama dia ya, ya mungkin Bapak tahu, kenapa ya, seperti lantai 4, lantai 13, itu ngilang gitu ya, di day one nya, mereka hanya minta, tolong diselesaikan, di fase satu ini, adalah 2 lantai, data hall, artinya dia punya, 4 data hall, kenapa, karena memang, kebutuhan si klien, yang akan menjadi, pemakai data center tersebut, memang di day one, hanya butuh, untuk sekian ratus rak, nanti, walaupun secara kontrak, biasanya si klien tersebut, dengan si pemilik, dia sudah punya kontrak, misalnya untuk, sekian 10 data hall, atau 12 data hall, tapi day one nya akan selalu, tapi pada dasar itu, posisi sudah terjual Pak, cuma memang, si klien nya, yang tidak akan, menggunakan dulu, karena dia akan melakukan, pengembangannya bertahap, sehingga biasanya juga, kalau kita perhatikan, di, kalau kita lihat, statistik di PLN gitu ya, daya terpasang, dengan daya yang sudah, dipesan berapa, data center di Indonesia, kalau ditanya PLN, berapa yang sudah dipesan, pasti sudah hampir 1 giga, sebetulnya Pak, tapi berapa yang terpasang saat ini, data terpasang saat ini, sampai akhir tahun ini, kalau kita lihat, jadwal penyelesaian data center yang ada, akhir tahun kita akan, sekitar di, 350 megawatt Pak, akan ada di 350 megawatt, yang akan, dipakai, kalau ditanya, di pesan PLN berapa, tapi memang, ya seperti itu, di rata-rata, mereka hanya akan menyelesaikan, berdasarkan, day 1 dari si klien, walaupun mungkin, si klien itu sudah, mengambil ke data center tersebut, sekian room, tapi nanti tahun berikutnya, dia akan masuk fase 2, fase 3, seperti yang, saya tangani dengan Pak Achan, tangani di, Indokepol gitu ya, day 1nya, hanya satu data hall Pak, sekarang sudah mulai, masuk data hall 2, data hall 3, artinya, secara market, sebetulnya, mereka memang sudah terjual Pak, tapi, si kliennya sendiri yang, tidak langsung menggunakan, yang paling enak itu, yang di tengah kota, yang kecil-kecil Pak, sekali jualan langsung penuh, sekali jualan penuh, kalau hyperscale memang, biasanya memang mereka adalah, pacing modelnya, kecuali, pemain, 3 pemain besar itu Pak, yang A, G, dan M, itu sekali ngebuka, langsung, seribu rak, itu juga, pasti dalam 2 data hall, 3 data hall, tapi, kalau kita lihat desainnya, mereka punya sampai, 8 data hall misalnya, tapi ya kebutuhan, ada hari pertama memang segitu, jadi mereka akan, menjalankan sesuai, dengan kebutuhan hari pertama, tapi kalau lihat listriknya, mintanya mereka, 57 megawatt, walaupun day one nya 27, atau day one nya malah, baru disit di 16, di 17,7, gitu, emang bisnis naturnya beda ya Pak, ya langsung penuh ya, lain dengan hotel, kalau hotel sekali ngebangun, selesaiin semuanya, kalau data center, berdasarkan kapatifnya dulu, demikian Bapak, sudah puas, oke deh, terima kasih semuanya, selamat menikmati, Se bila selamat menikmati, Terima kasih.